Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi terus mensosialisasikan rencana penertiban kawasan Kalijodo kepada warga. Warga Kalijodo yang akan direlokasi diutamakan bagi mereka pemilik KTP Jakarta. Tercatat ada 300 kepala keluarga yang akan direlokasi ke Rusun DKI, kawasan Marunda dan Rusun Daanmogot. Pemprov DKI Jakarta menargetkan relokasi warga Kalijodo demi terwujudnya ruang terbuka hijau. Akan selesai pada akhir Desember 2016. Yang beraktifisasi situ, ada juga yang pendatang. Kalau warga setempat, mohon maaf saja, yang PSI itu sudah banyak. Hanya sekitar 195-an kok. Nah yang dari luar banyak. Tapi ini beda nih persoalannya. Ada juga yang rumah penduduk di sana, yang juga hari kita ada lokasi. Nah rumah penduduk ini lah yang harus kita carikan tempat. Dah tadi saya ada sekitar 200-an rumah-rumah penduduk yang harus kita ada lokasi. Kita laksanakan dulu, kita sudah hitung dulu. Daftar aja belum, Neng? Daftar dulu. Oh Pak Kapolda, Pak Pangdap, harus menyatakan membeka penuh. Tapi dengan adegan-anahan dari perotapnya kan, nanti ya kita sosialisasi, kemudian peringatan-peringatan, kemudian Satpol PP melakukan kegiatan di BK Populisan dan juga oleh TNI. Terima kasih telah menonton.